Dari kita mungkin sering mendengar adanya Jogi Tugas berbayar bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Jogi Tugas memberikan tawaran untuk menyelesaikan tugas akademik bagi mahasiswa dengan cara mempromosikannya lewat media sosial maupun ia kelankan secara langsung melalui jaringan pertemanan. Bahkan Jogi Tugas ini bisa menjadi ladang bisnis bagi beberapa oknum baik secara individu maupun bekerja secara tim. Pelakunya pun beragam mulai dari mahasiswa aktif maupun orang yang sudah lulus kuliah. Dikutip dari The Conversation, istilah Jogi secara global disebut sebagai kontrak cheating yang berarti menyewa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas akademik mereka. Istilah ini dikenalkan oleh peneliti Inggris Thomas Lancaster dan Robert Clark pada tahun 2006. Dikutip lagi dari The Conversation, riset global yang pernah dilakukan Swansea University di Inggris menunjukkan bahwa sekitar 15% mahasiswa di seluruh dunia pernah menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan salah satu tugasnya. Bahkan seperti yang dikutip dari Kompas.id, terdapat badan usaha resmi berbentuk perseroan terbatas yang menyediakan jasa joki yang memiliki izin usaha dari Kemenkum Hub. Lalu, bagaimana pengakuan dari penyedia jasa layanan joki tugas, pengguna joki, dan pendapat dari kalangan akademisi terkait fenomena perjokian tugas? Mari simak liputan terbatas yang berhasil kami lakukan. Bagi pengguna sosial media, Instagram sudah digunakan sebagai platform dengan banyak akun joki tugas yang mempromosikan usahanya. Tim investigasi menemukan akun IG yang cukup aktif menawarkan jasa jokinya. Untuk mengetahui sistem cara kerja pemesanan kepada joki, kami menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada deskripsi akun tersebut. Tim kemudian memesan tugas makalah kepada nomor tersebut. Usahanya, setelah men-transfer sebanyak Rp50.000, kami menerima makalah tentang metode penelitian kualitatif sebanyak 24 lembar, lengkap dengan daftar pustakanya. Kami kemudian mencoba menggali informasi dan menemukan bahwa usaha joki tersebut dijalankan oleh tim. Dan dengan tarif Rp2.000 per lembar untuk makalah. Mereka biasa mendapatkan 6 orderan per hari, dan lebih banyak pada saat weekend. Penelurusuran kami mengenalkan kami pada Ucup, seorang mahasiswa Fakultas Dekwah UIN Sunan Karijeka, Yogyakarta, yang membuka jasa joki tugas kuliah. Awalnya Ucup mengaku hanya membantu temannya mengerjakan tugas. Namun, dengan seiringnya waktu, dia memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan. Ucup sudah berapa lama membuka joki tugas? Oke, untuk benar-benar joki tugas yang bayar itu mungkin baru sekitar 1 tahun ya. Cuman dulu, sebenarnya udah 2 tahun yang lalu tuh, berawal dari sering membantu teman. Membantu teman dalam pembuatan segala macem. Dan pada akhirnya awal-awalnya itu kayak, udah, ini kamu aja yang buat, nanti saya bayar gitu. Pada awalnya kayak gitu. Oke, saat ini kan sudah mulai membuka tarif atau belum? Oke, untuk harga sebenarnya tergantung ya, tergantung tugas yang saya dapat. Mungkin kalau misalkan cuman membuat makalah ataupun tugas-tugas yang sekiranya cukup saya kerjakan tidak begitu lama dan saya lihat materinya mudah, itu mungkin sekisaran harga Rp25.000 sampai Rp50.000. Tapi sebenarnya saya tuh nggak pernah jarang menarifkan apa ya, ini harus bayar Rp25.000 atau Rp50.000. Saya lebih suka saya kerjakan dulu, kemudian nanti terserah kamu mau bayar berapa. Siapa saja yang pernah menggunakan jasa joki tugas? Apakah hanya di lingkungan perguruan tinggi atau ada dari yang lain? Kalau selama ini, karena joki tugas saya bersifat umum ya, nggak cuman akademis ataupun yang lain-lainnya, tapi lebih banyak di akademis sih, dari kalangan mahasiswa. Dan tidak hanya dari universitas yang ada di Jogja saja, namun bahkan dari ada yang sudah sampai Bandung dan sekitaran Jabodetabek. Ucut mengaku hampir tidak pernah mempromosikan jasa joki tugasnya. Sesekali saja ia memosting kegiatan di story WhatsApp menggunakan nomor aslinya. Akhir-akhir ini, Ucut mengaku hanya mengandalkan jaringan pertemanan dan testimoni customer-nya dari mulut ke mulut saja. Pada awalnya kan memang, saya itu nggak terlalu ingin mempromosikan banget sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang itu pada datang terus gitu. Padahal saya nggak, ya paling sekali apa dua kali lah buat postingan. Itu juga di WA yang lingkupnya paling ya teman-teman aja gitu. Dan ini malah, apa ya, malah dari teman-temannya itu malah tambah cepat menyebar. Itu akhirnya yang sekarang saya, yang dulu saya promosikan sekali apa dua kali itu, malah sekarang saya tanpa promosi pun udah, pasti datang aja, ada aja pasti. Karena mungkin udah dari temannya, udah tahu dari temannya dan segala macam. Dalam menjalankan jokinya, Ucut menerima bentuk semua tugas. Mulai dari makalah ringan, tugas uas, hingga membuat video game. Bahkan pernah mengerjakan skripsi. Namun, Ucut mengaku lebih suka mengerjakan orderan yang bersifat mepet dengan deadline. Lebih banyak, ia tidak suka dengan orang pemalas yang memang tidak melakukan usaha untuk mengerjakan. Kadang juga, ia menesehati pengguna joki agar kedepannya semangat mengerjakan tugas sendiri. Kadang, makanya saya itu lebih suka, misalkan yang udah deadline satu hari, yang dia bener-bener orangnya ini, yang narasumbernya ini, dia ini emang kadang sibuk, ataupun emang tugasnya terlalu banyak, dan segala macam. Nah itu, biasanya saya lebih suka ngerjain yang kayak gitu. Karena, saya mungkin disitu lebih ada nilai membantunya juga ya. Kalau misalkan hanya, apa ya, misalkan masih satu minggu lagi, apa dua minggu lagi. Dan menurut saya ini, untuk mahasiswa ini masih standar lah, masih bisa dikerjakan. Namun, dia nggak mau ngerjain gitu. Kadang, saya tolak gitu. Dan itu nggak sekali dua kali banyak customer yang saya tolak. Berbekal informasi dari Ucut, kami berhasil mewawancari salah satu mahasiswa yang sudah lama menggunakan jasa joki tersebut. Danu, bukan nama sebenarnya. Mengaku terpaksa menggunakan jasa joki sebab ia kehilangan laptopnya. Namun, kami menemukan kejanggalan ketika ia menyebut sudah 10 kali menggunakan jasa joki dari Ucut. Ia juga tidak terlihat keberatan dengan tarif Rp30.000 yang ia bayarkan setiap kali menjokikan tugasnya. Kenal Ucut dari mana ya, Mas? Dari pas... Sekolah sih, awal sekolah semasa satu. Apa alasan menggunakan jasa joki tugas tersebut? Alasannya, gara-gara laptop saya hilang. Jadi, kayak... Nggak semangat gitu, ngejain tugas gitu. Lihat status PAU, Cuk. Nah, habis itu... Saya tanya lah. Berapa nih, Cuk? Per... Rp40-nya? Rp35 atau Rp30? Habis itu saya bilang, Turuninlah harga teman, harga sekelas. Gitu. Ya udah, udah 25 ribu aja, NU. Kata gitu. Kata dia. Ya udah, ya. Langsung tuh saya... Apa sih namanya? Joki terus ke dia akhirnya. Berarti motivasi selain hilang laptop tuh ada nggak? Kan bisa tuh kerjain pakai HP atau apa-apa. Nah, iya. Jadi kan misalkan ya kayak... Banyak yang bilang, Lebay banget sih, tinggal pakai laptop temuan, gini-gini-gini. Jadi kayak... Menurut saya itu, vibes-nya kayak beda gitu, mas. Kalau pakai laptop orang lain. Ya, mendingan pakai laptop sendiri. Nah, jadi saya mendingkan... Kayak joki aja lah. Walaupun... Apa sih namanya? Nggak terlalu mahal juga menurut saya. Dengan harga sih gitu. Kemudian juga kalau nggak salah. Wah, semester 1, puluh joki sama si Wijep. Sampai 200 lebih nggak sampai. Ngurut sih menurut saya sih gitu. Nggak sampai 200 lebih. Kami juga berhasil menemui wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uwin Sunan Kalijaga, Dr. Irsyadun Nas. Untuk memberikan tanggapan mengenai fenomena praktik perjokian tugas di dunia akademik. Khususnya yang terjadi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uwin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau menyayangkan adanya perjokian tugas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uwin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tanggapan Uwin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terkait adanya joki tugas di lingkungan akademik itu seperti apa? Kalau Bapak ditanya bagaimana tanggapan, jelas Bapak sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena ketika tugas itu diberikan, dosen tentu sudah memperkirakan masalah pasti mampu mengerjakan. Jadi kalau ada masalah tidak, mau mengerjakan tugas kemudian dia cari joki, itu kemungkinan masalahnya. Ya, dugaan Bapak ya ini. Sebenarnya salah. Dugaan Bapak masih suami yang males ya mengerjakan atau masih suami sibuk karena ada juga masalah yang bekerja ya. Tidak sempat mengerjakan tugas, dia carilah joki tadi. Sebenarnya kalau kita ya kampus ya, pimpinan kampus itu tahu ada seperti ini, pasti kita tidak izinkan. Ya, kita akan panggil begitu ya, masiswa yang melakukan itu, yang meminta joki kita panggil, yang melakukan perjokin juga kita panggil. Ya, kita kasih inilah ya, nasihat, peringatan, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!